Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja selain itu cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan jika dijadikan ide jualan insyaallah ini akan laris manis yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya pertama-tama siapkan 3 sendok makan udang rebon atau ebi ini saya sudah suci bersih ya dan ini akan saya sanggrai sampai kering ini disanggrai selain bisa mengurangi kadar airnya setelah dicuci juga nanti udang rebonnya akan terasa lebih gurih dan lebih berasa udangnya ini kita sanggrai menggunakan api kecil aja sampai mengering dan mengeluarkan aroma udangnya ini sekitar 3 menitan aja nah seperti ini sudah bisa kita angkat ya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih ini akan kita tumbuk halus ya tapi kalau bunda gak mau repot bunda bisa menggunakan bawang putih bubuk 1 bungkus tapi karena saya lagi gak ada bawang putih bubuk jadi saya gunakan bawang putih segar aja nah seperti ini sudah cukup ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan juga sosis disini saya menggunakan sosis sapi bunda boleh menggunakan sosis ayam ya sesuai selera aja oh ya sosis ini saya beli di pasar harganya 600 rupiah panjangnya 12 cm dan untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 13 potong sosis sosis ini saya potong menjadi 28 bagian kecil-kecil seperti ini kemudian sosis ini kita goreng ya sebentar dan ini sebagian yang udah digoreng kemudian ini saya beli bumbu bubuk balado ekstra pedas untuk banyaknya sesuai selera aja oh ya bubuk balado ini selain dia memiliki rasa pedas juga memiliki rasa asin dan gurih jadi gak usah dibumbuin apa-apa lagi ini udah enak banget ini saya beli yang merek Antaka harga 1 bungkusnya cuma 5.000 rupiah jika sudah ini kita sisihkan terlebih dahulu sekarang kita siapkan adonannya pertama-tama siapkan wadah bersih kemudian masukkan 500 gram tepung terigu disini saya menggunakan tepung terigu cura aja yang harga per kilonya 8.500 kemudian tambahkan juga 1 bungkus lada bubuk ini kita pakai semua ya kemudian tambahkan juga kaldu bubuk 1 bungkus disini saya menggunakan kaldu bubuk masako sapi juga masukkan ebi atau udang rebon yang tadi sudah kita sangrai tambahkan juga 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita haluskan tambahkan juga 1 sendok makan garam kemudian ini kita aduk sampai rata jika sudah rata kemudian ini kita siram menggunakan air mendidih sebanyak 1 liter ini airnya harus benar-benar mendidih ya bun ya jadi ini baru diangkat dari kompor bukan cuma panas anget aja ini penting ya harus mendidih karena jika airnya kurang panas nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya ini kita aduk sampai benar-benar rata jika sudah rata ini kita dinginkan terlebih dahulu ini bisa kita angin-anginkan saja ya tapi kalau punya saya ini biar cepat ini saya kipas menggunakan kipas angin nah ini punya saya yang sudah dingin kemudian masukkan 2 butir telur ini saya menggunakan telur yang ukuran kecil ini kemarin saya beli setengah kilo itu isinya 9 butir kemudian ini kita aduk lagi sampai rata setelah rata kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram ini bunda boleh mengganti tepung sagunya dengan tepung tapioca ya tapi kalau untuk jualan lebih murah gunakan aja tepung sagu curah harga per kilonya kalau di tempat saya itu 11.500 ini saya memasukkan tepung terigunya secara bertahap aja sambil dikira-kira sampai adonannya ini tidak terlalu lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk karena kadar air pada tepung berbeda-beda jika punya bunda setelah dimasukkan semua tepung sagu masih terasa lengket berarti kadar air pada tepung yang bunda gunakan cukup tinggi jadi bunda boleh menambahkan lagi tepung sagunya ya sampai didapat tekstur yang dinginkan atau sebaliknya jika adonannya ini dirasa sudah cukup tidak lengket dan bisa dibentuk-bentuk sedangkan tepung sagunya masih tersisa gak apa-apa ini tepung sagunya bisa kita gunakan untuk membaluri tangan kita nanti saat membentuk-bentuk nah jika punya sayang ini ini masih ada sisa sedikit ya bunda tepung sagunya dan ini nanti akan saya gunakan untuk membaluri tangan saat membentuk-bentuk nah ini punya saya adonannya udah cukup bagus ya ini teksturnya udah gak terlalu lengket dan ini ngebentuk-bentuknya juga udah mudah kemudian beluri tangan dengan sedikit tepung sagu ambil sedikit adonan ini kira-kira 2 sendok makan ya kemudian ini kita bentuk bulat dan pipihkan ini kita isi dengan sosis yang tadi sudah kita siapkan ini isinya sekitar 7-8 potong aja kemudian kita tutup membentuk bulat dan jika sudah membentuk bulat kemudian ini ujungnya agak kita kerucutkan sedikit seperti ini jadi bentuknya seperti ini ya tapi untuk bentuknya ini opsional aja bunda boleh mengkreasikan bentuk yang lain ya sesuai selera aja jika bunda membentuk seperti yang ada di video maka satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 46 buah kue lakukan hal yang sama sampai selesai jika sudah selesai ini akan kita rebus siapkan air yang agak banyak di dalam panci kemudian ini kita didihkan ya dan kita beri sedikit minyak sayur untuk minyak sayurnya sekitar 1 sendok makan aja agar nanti kuenya gak saling lengket setelah airnya mendidih kemudian ini kita masukkan dan kita rebus sampai matang kita rebusnya menggunakan api sedang aja dan ciri-ciri sudah matang ini akan mengambang dengan sendirinya nah ini sudah mengambang tapi jangan langsung buru-buru diangkat kita beri waktu 1 menit lagi untuk mematangkan bagian tengahnya karena terkadang walaupun sudah mengambang ini bagian tengahnya ada beberapa yang belum matang jadi kita kasih waktu 1 menit lagi ya nah ini sudah 1 menit kuenya sudah mengambang ini boleh langsung kita angkat dan tiriskan kemudian ini akan kita panir siapkan adonan penculupnya dulu ya untuk adonan penculupnya mudah ini hanya sekitar 4 sendok makan tepung terigu yang diberi sedikit garam kemudian dicampur dengan air sekitar 100 ml atau sampai didapat kekentalan yang dinginkan kemudian celupkan jireng isi sosis pedas ke dalam adonan penculup kemudian baluri dengan tepung panir ini sama ditekan-tekan ya bun ya agar panirnya melekat dengan bagus ke kuenya nah jadinya kira-kira seperti ini dan setelah dipanir ini sebenarnya bisa di stok ya bun ya jika disimpan beku ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan dan jika detakan di kulkas bawah ini bisa tahan 1-2 hari jadi jika bunda mau stok untuk jualan keesokan harinya ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya ya kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa atau dijual kelapa keesokan harinya nah tapi yang punya saya ini akan langsung saya goreng aja siapkan minyak yang sudah dipanaskan secukupnya kemudian ini kita goreng sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan ini menggorengnya gak usah lama-lama karena kan ini semuanya udah matang ya kita hanya mematangkan panirnya aja jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan lanjutkan menggoreng sampai selesai nah ini yang udah mateng ini terlihat sangat menarik ya bun ya bentuknya unik dan ini bagian luarnya crispy dan saat dipegang ini terasa lembut kuenya ini dimakan seperti ini aja udah enak banget tapi agar rasanya lebih mantap ini akan saya beri sedikit saus sambal juga saus mayonaise dan sedikit daun bawang agar lebih wangi dan sedap nah ini terlihat semakin cantik ya bun ya soal rasa ini jangan diragukan lagi ini enak banget bagian luarnya garing tapi sebah dalamnya lembut banget ini sama sekali gak alot ini rasanya gurih ada rasa udangnya dari ebi ditambah lagi rasa lezat dan pedas dari sosis yang ada di sebah dalam hmm ini benar-benar mantep banget kalau bunda makan satu pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga oh ya ini saya udah coba makan keesokan harinya dalam keadaan dingin dari kuokas dan ini tetap lembut ya bun ya sama sekali gak alot karena tadi kan kita memang menggunakan pelembut alami yaitu telur oh ya untuk satu resep ini modalnya sekitar 28.809 rupiah menghasilkan 46 buah jadi modal satuannya sekitar 626 rupiah ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari seribuan sampai dua ribuan aja tapi untuk harga jual ini dan rincian modalnya ini hanya perkiran ya bun ya silahkan disuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh